Badak Jawa, salah satu satwa kebanggaan Indonesia. Badak berculah satu ini hanya ditemukan di ujung barat Pulau Jawa, Taman Nasional Ujung Kulon. Kisah pelestarian Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon pun tak lepas dari upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada 1991, Badan Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan warisan dunia. Ujung Kulon merupakan rumah badak Jawa. Memiliki nama latin Rhinoceros sondajus, badak Jawa memiliki ciri khas berculah satu. Tingginya rata-rata satu setengah meter dan panjangnya lebih dari tiga meter, sementara beratnya mencapai 2.200 kilogram. Badak Jawa tergolong satwa penyendiri atau soliter, karena sulit ditemui bahkan di habitatnya sendiri. Badak Jawa ini dulu penyebarannya tidak cuma di Jung Kulon. Dulu sampai di Asia, Asia Tengah ya, ada badak Jawa terakhir di Vietnam yang mati tahun 2011. cuma karena benduk Semenanjung adalah mengecil dan terkurung di sana, dia terselamatkan di Ujung Kulon. Jadi sekarang hanya ada di Semenanjung Ujung Kulon. Dulu saya datang tahun 2019, masih di bawah 70. Sekarang tiap tahun ada kelahiran. Terbukti dari adanya foto-foto hidup badak. Tahun 2019 itu kita bertambah sekitar 4 indi hidup. Lalu tahun 2020 tambah 2. Dan tahun lalu tambah 5. Jadi sekarang jumlahnya 76 individu. Sekitar 90 kilometer dari Taman Nasional Ujung Kulon di Labuan Pandegla terletak kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Di sini terdapat kerangka badak Jawa bernama Sultan yang mati pada 2014. Kerangka Sultan disimpan di ruang informasi yang tidak hanya berisi data tentang badak, tapi juga mengenai flora dan fauna di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon meliputi tiga wilayah, yaitu Pulau Panaitan, Pulau Handelum, Pulau Handelum, dan Desa Ujung Jaya dengan 12 desa penyangga. Balai yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bertugas menjaga dan melindungi kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat badak. Jumlah badak Jawa yang sempat menyusut hingga 50 ekor membuat upaya konservasi membutuhkan kerja ekstra. Edukasi dan pelibatan masyarakat sekitar Taman Nasional diharapkan membuat badak terhindar dari perburuan dan populasinya bisa berkembang. Lautnya dengan meripatrolnya, darat dengan patroli darat, itu petugas kita dibantu masyarakat. Jadi petugas kita sekitar ada korlap dengan karnitnya, sekitar 5-6 orang petugas dibantu oleh masyarakat sekitar 20-30 orang. Itu setiap hari dijaga. Kalau yang dilakukan oleh teman-teman diresot, itu dilakukan patroli. Itu juga perresot juga dijaga sekitar 5-8 orang. Masyarakat lokal kita sudah sadar, menurut saya ya saat ini sudah kesadaran dan tinggi. Karena tidak ada lagi perburuan badak. Sejak mungkin 20-30 tahun terakhir tidak ada lagi. Jadi badak kita benar-benar terjaga. Masyarakat juga sangat mencintai badak, bangga dengan badaknya. Badak Jawa di Ujung Kulon kini berjumlah lebih dari 70 ekor. Namun populasi yang bertambah setiap tahun tidak selalu berarti kabar baik. Luas Taman Nasional Ujung Kulon tidak bertambah, sementara badak Jawa membutuhkan ruang jelajah yang luas. Seekor badak Jawa menjelajahi area seluas 15-20 km dalam sehari. Jika pertumbuhan populasi badak Jawa tidak dikendalikan dengan baik, jumlahnya bisa melebih kapasitas Taman Nasional. Karenanya, dalam pelestarian yang penting bukan hanya segi kuantitas, tapi juga kualitas. Saat ini menurut saya sudah cukup ideal dengan jumlah yang sekitar 76, karena dari dulu sekitar tahun 70-an, 80-an itu jumlah badak hanya sekitar 50-60 ekor. Berarti kan memang kapasitasnya segitu. Kadang badak sudah bisa, hampir 80 individu kita harus waspada, karena badak ini kita tidak menginginkan badak yang dari satu keturunan. Untuk pemantauan badak-badak di dalam hutan, kantor Balai Taman Nasional menerjunkan tim monitoring badak Jawa. Tim ini memasang kamera jebak di pelosok-pelosok hutan ujung kulon, sehingga populasi badak Jawa yang saat ini berjumlah 76 ekor bisa terus diawasi. Dia kalau mau perkawinan, dia komentasi, terus dia akan cari, misalkan bertina, dia bersuara dulu, terus itu bertinanya mendekat. Jadi sama-sama mendekat. Akhir perkawinan, kayak soap, wah gitu tak. Balai Taman Nasional Ujung Kulon memiliki strategi untuk melibatkan masyarakat sekitar dalam upaya konservasi badak Jawa. Salah satunya adalah dengan membentuk Tim Monitoring Badak Jawa atau MBJ. Mita, pria asli Pandeglang ini, sejak 1999 menelusuri hutan-hutan ujung kulon bersama MBJ, mencatat perilaku badak Jawa di habitatnya. Untuk mencapai titik monitoring di daerah Cikenter, Mita berangkat dari Dermaga, Taman Jaya, kecamatan Sumur, dengan Perahu. Lokasi bisa dicapai dalam waktu satu jam. Lewat jalur darat, perjalanan butuh waktu satu hari karena medannya berat. Dari Perahu, Mita harus pindah ke Speedboot untuk merapat ke tepian. Untuk melakukan pemantauan, Mita yang ditemani rekannya Ade mulai menggunakan kanu untuk menyusuri Sungai Cikenter. Bagian timur Laut Taman Nasional Ujung Kulon ini merupakan wilayah jelajah dua ekor badak Jawa yang diberi nama Desi dan Pajero, meski tidak menutup kemungkinan ada badak lain yang melintas. Kalau misalkan si Desi, itu kan beberapa wilayah dia kaper. Sama dengan si Pajero, cuman kan wilayah badak itu lumayan luas. Perharinya itu sampai lima kilo. Jadi dia cari makan, cari makan, terus dia sambil cari kubangan untuk minum, cari air yang bersih. Di mana misalkan air bersih, dia kejar, terus minum, sambil bisa saja berenang di air, terus bisa ngubang, sambil cari pakanan. Terus di situ kan kalau udah makan, dia mungkin ngebuang kotoran, segala macam kan. Itu di arah kanak sungai. Untuk melakukan pemantauan, Ade dan Mita mendayung mengusuri sungai Cigenter dalam keheningan hutan. Dengan seksama, mereka mencoba menemukan jejak-jejak badak Jawa. Jika ada jejak badak, Ade dan Mita akan turun dari Kano untuk melakukan penelusuran. Mereka akan mengidentifikasi tapak kaki berdasarkan ukuran-ukuran dan arah tapak itu menuju. Setelah itu, dengan mudah, mereka akan menemukan jejak-jejak lainnya seperti bekas gesekan cula di batam pohon, bau urin, dan kubangan tempat badak mendinginkan badak. Ade lalu menyimpan koordinat lokasi ditemukannya jejak-jejak itu. Di sanalah, mereka akan memasang kamera jebak. Jadi kami memasang kamera itu bukan asal-asalan, jadi kami harus tepat dengan sasarannya. Nah, di situ kami cari jalur, kira-kira sering dikunjungi, jadi kami memasang di jalur. Jadi pemasangan kamera itu harus tepat di jalur. Jadi dari jalur ke kamera itu sekitar bahasa 7 meter. Nah, ketinggian kamera, ketinggian kamera itu 170 maksimalnya. Cara pemasangannya terus diterapin di pohon, kami diikat, diikat, sesudah diikat, kami di-set, tanggal, dengan jam, di situ lampunya nyala atau enggak, terus berapa kali kami cek. Di dalam kamera jebak itu terdapat layar kecil, kartu memori, dan enam baterai kecil yang cukup untuk satu bulan sebelum tim monitoring kembali. Mita dan Ade bertugas memasang satu kamera dalam satu gerit kawasan yang luasnya bisa mencapai 4.000 meter persegi. Total ada 17 kamera jebak yang harus mereka pasang dalam waktu 10 hari. Bagi Mita, tantangan yang terberat menjadi anggota tim monitoring Badak Jawa adalah ketika pemantauan dilakukan pada musim hujan, sementara bulan Mei merupakan musim kawin Badak Jawa. Jadi dia kalau mau perkawinan, dia komitasi, terus dia akan cari misalkan bertina, cari bertina dia bersuara dulu, terus dia itu bertinanya mendekat. Jadi sama-sama mendekat. Akhir perkawinan. Kayak soang, wah gitu. Badak Jawa adalah hewan pemalu yang memiliki indera penciuman kuat. Di dalam hutan, seekor badak bisa mengendus keberadaan manusia dari jarak ratusan meter. Meski amat langka, adekalanya manusia dan badak Jawa bisa bersuah. Mita mengaku, selama 23 tahun melakukan pemantauan badak Jawa, ia sudah belasan kali bertemu badak. Ya kalau yang paling berkesan, saya ditabrak teman. Saya ditabrak teman. Jadi teman lari duluan. Nabrak saya, saya bingung juga. Saya akhirnya terjatuh. Jadi kejar. Saya naik ke pohon. Saya bukan naik, saya melindungi ke pohon, pohonnya besar. Kalau saya menet pohon, itu nggak bakalan cepat kan. Tapi kalau misalkan pohonnya besar, itu melindungi saja. Kayanya dia, kalau di sini bawa anak kayaknya. Bawa anak. Biasanya seperti itu. Kalau bawa anak atau perkawinan, itu jangan mendekat. Itu kopinya saja bergerak. Kopinya bergerak. Tapi kalau misalkan dilurus, itu pasti ngejar. Saya perhatikan itu. Selama-selama saya di hutan itu memperhatikan itu saja. Hutan di Ujung Kulon menyediakan sumber makanan yang melimpah bagi badak Jawa. Berdasarkan data Balai Taman Nasional Ujung Kulon, badak mengkonsumsi lebih dari 200 jenis tanaman. Beberapa jenis di antaranya memiliki nama lokal Lampeni, Cente, dan Sulangkar. Meski beragam, terdapat satu kesamaan pada semua tumbuhan itu, yaitu memiliki getah berwarna putih. Informasi tentang badak Jawa ini sangat minim. Dan mereka butuh kehadiran orang yang memang berasal dari sini. Ya kalau saya boleh bilang badak Jawa seksi ya. Seksinya, biasanya kalau seksi itu bikin penasaran ya. upaya pelestarian badak Jawa tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Pengelola Taman Nasional pun melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap badak Jawa. Kita ada banyak mitra. Tidak banyak sih, tapi ada banyak mitra yang peduli kepada badak, ada IASA BADAK Indonesia, ada ALERT, ada juga seperti dari kelompok Pak Ofat ya dengan OVARanya yang membantu kita untuk menjaga kawasan Ujung Kulon. Apalagi bukan cuma badak, juga penanam-penanaman mangrove dan sekitarnya dengan masalah juga. Jadi kita terbantu oleh mitra-mitra kita ini. Ofora merupakan salah satu yayasan konservasi badak Jawa di Labuan. Hal yang rutin dilakukan Ofora antara lain mengenalkan satu langkah ini kepada murid-murid sekolah. Kali ini kampanye dilakukan di SD Caringin 5 di Kampung Pangulon, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Sekolah ini berada di wilayah yang sama dengan Taman Nasional Ujung Kulon. Tetapi pengetahuan para murid tentang badak Jawa masih minim. Dengan antusias, para murid menengarkan berbagai penjelasan tentang badak Jawa sekaligus habitatnya di Taman Nasional Ujung Kulon. Menanti-nanti ingin sekali tahu lebih jauh bagaimana itu masalah badak Jawa. Sedangkan kami sebetulnya, wilayah penyanggah Pak sebetulnya, harusnya tahu betul tentang badak Jawa atau di Ujung Kulon ini. Kami mengharapkan adanya edukasi tentang badak Jawa. Itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan tidak hanya di Caringin 5 aja, mungkin di Kabupaten Labuan atau Kabupaten Pandeglang, Pak. Jadi ketika ada teman-teman atau yang dari luar menanyakan tentang badak Jawa atau teradak Ujung Kulon yang baru jelas satu, kami bisa menjawabnya. Sementara ini kami hanya dengar-dengar aja, Pak. Ketua Ofora, Ofat Sofwa Tuddin menjadi pembicara pada hari ini. Pria 53 tahun kelahiran Labuan ini terlibat dalam konservasi badak Jawa sejak lulus SMA pada 1987. Pada 2013, dia mendirikan niasan konservasi dengan nama Friends of Dino. Lalu pada akhir 2021, Ofat mengembangkan cakupan konservasinya dan mendirikan Ofora. Pak Ofat, untuk kampanye kelestrian badak itu sebenarnya efektif, Pak. Dan selama ini sebenarnya apakah sudah sering dilakukan? Atau seperti apa? Kalau berbicara tentang konservasi badak itu, kan diantaranya pembinaan habitat, pembinaan populasi, kemudian proteksi ya, perlindungan. Nah, itu kegiatan di dalam kawasan. Jadi, kalau misalnya konservasi hanya dilakukan di dalam kawasan, tetapi di luar kawasan ini dilakukan, nah, ini timpang gitu. Jadi, sangat penting dan perlu edukasi tentang konservasi badak ini harus terus dilakukan. Dan kami sudah melakukan itu beberapa sekolah di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Pulau. Beberapa anak yang kita tanya sebelum kita menyampaikan materi itu, mereka banyak yang tidak mengenal badak. Jadi, ini penting untuk terus dilakukan. Ofat yang juga berprofesi sebagai pemandu wisata, termasuk di Taman Nasional Ujung Kulon, merasa berkewajiban untuk berkontribusi pada pelestarian badak Jawa. Kita nih, yang di luar pemerintah harus ikut kegiatan konservasi. Karena keberhasilan konservasi itu tidak hanya di tangan pemerintah. Jadi, semua stakeholder, kita punya kegiatan POPO, tadi itu konservasi badak dan pemerintah masyarakat. Di konservasi badak, kita juga sudah ikutlah, ikut membantu, bisa ada pengadaan kamera trap, kemudian pengadaan personal use untuk tim yang memang selama ini bekerja untuk badak. Kita juga membantu masyarakat di daerah penyangga. Taman Nasional kan punya banyak mata air nih. Jadi, kita pipanisasi dari kawasan sampai ke rumah penduduk. Kita juga pernah membantu ada kelompok-kelompok masyarakat. Kita kasih kerbau lah untuk kelompok masyarakat. Yang diharapkan nanti kerbau ini bisa beranak pindah, kemudian bisa bergulir ke kelompok-kelompok yang lain. Kita juga pernah melakukan program padi organik. Ofat sudah dua kali diundang ke Amerika Serikat untuk memperkenalkan badak Jawa. Pada Agustus 2017, Ofat diundang oleh International Reno Keeper Association atau IRCA ke Denver Zoo di Colorado. Kemudian pada Februari 2019, Ofat diundang lagi oleh perkumpulan yang sama, kali ini ke Disney Animal Kingdom di Orlando, Florida. Kini, Yayasan Ofora yang merupakan singkatan dari Ocean Forest Animals tidak hanya fokus pada konservasi badak Jawa, tapi juga konservasi satwa lain yang ada di Ujung Kulon, seperti Macan Tutur dan Oa Jawa. Untuk itu, Balai Taman Nasional Ujung Kulon melibatkan Ofora dalam analisis kamera jebak. Nah, untuk tahun ini kita coba menganalisa tidak hanya badak, tapi satwa lain juga. Ini harus kita analisa sehingga kita punya data real bahwa satwa lain itu misalnya Macan ada sekian ekor, estimasi ya. Kemudian banting juga ada berapa, kijang, dan satwa yang lainnya. Jumlah kamera video trap-nya itu sekitar 130 sekian ya. kamera video trap-nya. Dan klipsnya itu lebih dari seribu. Kemarin aja kita coba untuk yang Macan Tutur itu 400 klips. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian dapat membantu menjaga eksistensi badak Jawa hingga generasi-generasi berikut. Keberadaan badak Jawa dan habitatnya sebagai warisan dunia tidak sebatas menjadi kebanggaan masyarakat Pandeglang, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.